Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya adalah Andi Depuh Maradiyah Balanipa Atau pada zaman revolusi digelar dengan ibu aku Saya merupakan putri dari Sulawesi Barat Yang berasal dari tanah Mandar Dan dilahirkan pada Agustus 1907 Di Tinambung, Kabupaten Kukulman Saya merupakan putri dari Raja Maradiyah Balanipa Mandar ke-50 Yang bernama Lajokanaidoro Yang artinya Raja yang meninggal di Jadah Maka Ketika sedang melaksanakan ibadah haji Ibu saya bernama Samaturu Saya dilahirkan ketika ayah saya sudah memangku jabatan sebagai raja Saya merupakan anak tunggal perempuan dari tujuh bersaudara Dimana saya merupakan anak ke-6 Semasa kecil saya lebih sering dipanggil dengan Mania Sandadem Dan pada saat muda saya bersekolah hingga tingkat folk school atau sekolah rakyat Saya mempunyai suami yang bernama Andi Baso Pabesang Kami menikah pada tahun 1933 Dan kemudian pada tahun 1939 Saya diangkat menjadi Raja ke-51 Kerajaan Balanipa Dengan status ini Saya yakin Saya bisa melawan penjajahan Belanda dari Tanah Mandar Hingga saya pun memiliki niat untuk turun langsung bersama rakyat melawan Belanda Tetapi niat saya ditentang oleh suami saya Dan menunjukkan perceraian Pada tahun 1944 Saya mendirikan suatu organisasi yang bernama Pujingkai Pujingkai merupakan suatu wadah Dimana wanita dilibatkan sebagai tempat pelatihan semangat juang wanita manda Untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari Jepang Saya juga mendirikan organisasi yang bernama Kelaskaran Keris Muda Atau Kebangkitan Rahasia Muda Mandar Pada 21 Agustus 1945 Sebagai indak lanjut untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia Ada sebuah aksi reksaya yang terjadi pada 28 Oktober 1945 Dimana pada saat itu tentara Belanda datang ke istana saya Dan mereka mendurunkan bendera merah putih secara paksa dari istana saya Tetapi sebelum mereka menyentuh tiang bendera tersebut Mereka sudah dihalangi oleh kepala pengawal dan masyarakat yang ada di sekitar istana saya Pada saat peristiwa itu terjadi Saya sedang melaksanakan sholat duha Kemudian salah seorang pengawal istana Menyampaikan peristiwa tersebut kepada saya Bahwa tentara Belanda memaksa turun bendera merah putih dari atas sana Menengah berita itu saya bergegas Lari menuju tiang bendera dan berseru Allah wakbar Sambil memeluk tiang bendera tersebut Sembari memeluk tiang bendera Saya berseru Aksi harai saya itu dilihat oleh seluruh pengawal dan masyarakat tinambung Setelah itu saya terkejut Para pengawal dan masyarakat tinambung Menerobos pasukan Belanda tersebut Dan berdiri mengelilingi saya Mungkin itu saja perjuangan yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh